Tajuk pemberitaan di media masa hari ini. Dengan judul, Mahasiswa Kalteng Kecam dan Minta Polisi Segera Tangkap Edy Mulyadi. Informasi tersebut sudah beredar di media masa. Seperti yang dilansir dari laman situs web resmi kaltengoke.com dan koran Palangka Express. Terbit pada Sabtu 29 Januari 2022. 2022. Aksi Demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Gerakan Solidaritas Pemuda Sekalimantan Tengah di depan Mapolda Kalimantan Tengah. Jumat 28 Januari 2022. Foto Ardo, Palangka Raya. Gelombang aksi demonstrasi mengecam yang diduga mengandung ujaran kebencian yang dilontarkan Edy Mulyadi terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Demonstrasi kali ini dilakukan Aliansi Gerakan Solidaritas Pemuda Sekalimantan Tengah di depan Mapolda Kalimantan Tengah. Jumat 28 Januari 2022. Pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat. Aksi demo diwarnai dengan penyampaian orasi dan pembakaran kardus bertempelkan foto Edy Mulyadi. Orasi yang dilakukan mahasiswa hari ini sebagai perwujudan pernyataan sikap dalam mempertahankan keutuhan NKRI atas ujaran kebencian yang disampaikan Edy Mulyadi Cez yang telah menyudutkan, melecehkan dan menghina harga diri warga Kalimantan. Mereka meminta Polri segera menyeret Edy Mulyadi beserta kelompoknya, agar dihukum dan ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita adalah manusia. Sama dengan dia Edy Mulyadi, jadi kenapa tempat kita dijadikan tempat jin buang anak? Kita merasa tersinggung dan dilecehkan sebagai masyarakat. Tegas salah satu perwakilan masa dari GMNI dalam orasinya. Jalannya aksi masa dikawal ketat personel Polda Kalteng bersama Polresta Palangka Raya di depan Mako Polda Kalteng. Tampak hadir meninjau kelancaran aksi. Karoops Polda Kalteng Kombes Pol Andreas Wayan Wisaksono, Kabit Propam Kombes Pol Heri Setiawan, Kabit Humas Kombes Pol Kismanto Eko Saputro dan Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol Budi Santosa. Yang pasti kami ingin kepolisian ingin segera menangkap Edy Mulyadi dan meminta maaf kepada masyarakat Kalimantan. Karena telah mengusik kami. Karena kami tidak pernah mengusik siapapun. Kata Jubir Aliansi Mahasiswa Alexius Cecah. Dan, lanjutnya. Pihaknya sebagai pemuda tentunya akan terus mengawal. Karena bagaimanapun perjuangan daripada leluhur untuk memperebutkan negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI, itu sangat susah. Maka dari itu diharapkan kepada para pemuda tentunya harus merawat NKRI. Yang pastinya kita tetap mengawal kasus ini dan tadi kita sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Polda Kalteng. Jadi harapan kita dia harus ditangkap. Tegasnya. Dalam tuntutannya. Masa meminta kepada Polda Kalteng mengawal dan mendorong Polri dalam memproses cepat kasus Edy Mulyadi. Tuntutan kemudian diserahkan kepada Kapolda Kalteng Irjen Pol Nanang Afianto diwakili Karo Ops Kombes Pol Andreas Wayan Wisaksono. Aksi ditutup dengan pembacaan tuntutan dari Masa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Solidaritas Pemuda Kalimantan Tengah. Penulis, Erdo. Penulis. 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 Terima kasih.